Salat Tarawih Ribuan jamaah Palestina melaksanakan salat tarawih di Kompleks Masjid Al-Aqsa Senin, 11 Maret 2024, malam. Meski ada pembatasan yang diberlakukan oleh pendudukan Israel, tak mengurungkan niat mereka untuk beribadah. Departemen Wakaf Islam mengatakan bahwa ada sekira 35.000 jamaah melaksanakan salat tarawih di dalam Masjid Al-Aqsa, pada hari pertama bulan suci Ramadan. Namun saksi mata melaporkan bahwa pasukan pendudukan melarang para pemuda Palestina masuk untuk salat di Masjid Al-Aqsa. Sebelumnya, pasukan pendudukan memasang kawat berduri di pagar yang berdekatan dengan Masjid Al-Aqsa. Israel hanya mengizinkan wanita dan pria berusia di atas 40 tahun yang bisa masuk Masjid Al-Aqsa. Terima kasih telah menonton! Jangan lalu, tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.